Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ayam Regenasi Lungun Indonesia Ini saya punya kasus ayam Yang Sepertinya sudah banyak juga Dialami oleh Peternak Dipinjol dari surface saya Di grup yang screenshotnya Bisa anda lihat di tab berikut ini Nah gejala-gejala Adalah Ayam itu lemas kemudian Dagingnya habis seperti contohnya Ayam saya yang anda lihat Di sini, saya punya dua kasus Yang saya ketina, nah ini Dia seperti Dagingnya habis Kalau kita lihat Ini, dia sudah tidak punya daging Tidak kurus kering, gitu lah Nah, seperti yang anda lihat Dalam Parah Parah itu nanti jalannya Sepoyongan, kayak mau jatuh Kayak mundur-mundur, mau jatuh Solusi dari Pemasalahan seperti ini Anda bisa melihat Video kami tentang perawatan ayam Tidara menggunakan kunyit Anda bisa tonton di video Dengan thumbnail berikut ini Oke, dari situlah ini perawatan saya sudah lakukan selama 3 hari Dan si ayam ini sudah mulai Baikan Sudah mulai mendingan Cuma dia masih air matanya keluar Itu kayaknya tidak terkena Jadi, perawatan dengan bawang merah, bawang putih Punyit itu recommended sekali Jadi, bisa nanti obat-obatan Tapi, yang penting herbal dulu Biasanya malah sembuh herbal Kalau pakai obat-obatan itu Terkadang, saya punya kasus juga Malah mati Jadi, usahakan herbal dulu Kalau mau dicampur dengan obat-obatan kimia Seperti trimizin Atau terapi Atau antistrot dan lain-lain Sebagai penunjang saja Jadi, misalkan herbalnya diberikan 2 kali sehari Nah, itu nanti siang dikasih obat 1 kali Sebagai penambang penunjang Nah, untuk kasus si ayam betina ini Bolehlah menggunakan Metode yang sudah saya pernah bicarakan Di video tentang Mengganti ayam mumpuh atau didera menggunakan kunyit Nah, ini untuk kasus kedua Saya akan show di depan Itu sama Kasusnya ayam juga lumpuh Dia jantan Dagingnya juga habis Kurus kering Tapi, kasusnya berbeda Ya, ini kalau ini sepertinya Ini karena Kemungkinan kalah pakan Dan dia kemasukan virus Sehingga lemah seperti ini Tapi, ini sudah Sudah agak mendingan Jadi, dia seperti agak punya rasa Di selera Cuma, ini sudah mendingan Dia lebih baik Dibandingkan dari yang kemarin Ini sementara Si ayamnya ini Saya kena di Kurungan Khusus Kurungan ayam khusus Jadi, ayam saya yang sakit Saya karantina Saya pisah dari Ayam-ayam yang sehat Ya, sobat bisa melihatkan Matanya itu berair Dan sepertinya ini kayak Semacam senot Atau penyakit-penyakit Yang diakibatkan oleh virus Maka, dari Saya terus memberikan Antibiotik Bawang putih Bawang merah Bunyit Bisa Anda pelajari Di video yang sudah Punggungannya saya Tampilkan Kemudian Saya akan lanjut Ke kasus berikutnya Sama Ayam lemas Dan juga Kurung Tapi, masalahnya berbeda Baik, sobat Ini Saya tidak mau Tidak bisa ngomong Terlalu keras Karena Nanti lari Dia jago Yang pernah Menyikuti Sample Di balam video saya Tentang jamu ayam Di Tonel berikut ini Nah, dia itu Dagingnya habis Jadi Dodo mentok Sama paha Sama Dan lain-lainnya Dagingnya habis Kayak kurus Tapi, masalahnya itu Bukan karena dia kalah pakan Atau kena virus Tapi Paruhnya itu Pasah yang bagian Nah, ini Satu-satunya solusi adalah Mengurangi Paruh yang atas Yang lanjut Seperti pengait itu Kita potong Menggunakan Gunting Saya sudah siapkan gunting Ini Saya sudah siapkan gunting Nanti Apa itu Paruhnya mau saya sunat Di panjangnya sama Seperti Contoh-contoh Di ayam petelur Kalau memang Paruhnya sudah Sudah memanjang Ayam petelur Pasti akan mematok-matok Apa saja yang ada Di depannya Agar paruh yang atas Itu patah Kenapa? Agar dia bisa Makan Nah, ini Untuk jago yang saya Liput Adalah Karena Paruhnya patah Coba sebentar Tentang dulu Nah, coba semua Bisa melihat ini Dodo mentoknya Tinggal tulang Tinggal tulang Tipis sekali Dan Paruhnya patah Paruhnya itu Panjangnya tidak sama Ini mau saya potong dulu Menggunakan jintai Sejujurnya Tunggu sebentar Ini paruhnya sudah saya potong Agak berah tadi Tapi ini Domi kebaikan dia juga Agar dia bisa Makan Ini patah Ini paruhnya di sana Ini darahnya menetes Tapi tidak masalah Dia pasti akan Segila sembuh Ini mau saya obati dulu Jadi untuk Jadi untuk treatmentnya Nanti teman-teman Harapkan Selama Apa Sakit ini Bahkan memberikan Pakan-pakan Papian Atau pakan-pakan Yang berpotongnya Agar Berat-batanya Cepat Nah Ini mau saya obati dulu Untuk paruhnya yang Mengeluarkan Darah gitu Oke Kembali di masalah Apa Ayam kurus kering Yang tadi Ada Beberapa hal lain Biasanya Ayam itu juga Karena cacingan Sebab-sebabnya Karena cacingan Dan juga terkena virus Nah ini Saya merekomendasikan Untuk Nasi ating itu Seperti ini loh Nah Ini nasi ating Nasi yang sudah dikeringkan Direbus Mengguna Ditambahi dengan Kunyik dan Dan payah Sebagai campuran rebusan Tujuannya untuk apa Agar ayam itu Kalau dia cacingan Kalau dia cacingan Kalau dia kena Protodora-protodora yang merugikan Dan membuat Daudit berat-batanya turun Dia menjadi Kerus kering itu Bisa ditanggilangin Dengan Makanan-makanan Birba Seperti ini Nah Saya kira tipsnya itu Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh